Hai baik teman-teman sahabat surpay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi tepang day di kanal surpay dan pemetaan dan untuk kali ini teman-teman kita akan membahas tutorial Autodesk Sipil 3D 2021 bagian ke-1 pengenalan perintah-perintah dasar Autodesk Sipil 3D baik teman-teman kita langsung saja ini ini adalah tampilan awal dari Autodesk Sipil 3D 2021 dan teman-teman juga bisa mulai dengan membuka program Autodesk Sipil 3D 2021 metriknya Oke teman-teman Autodesk Sipil 3D ini merupakan salah satu software yang sering digunakan dalam proses perencanaan geometrik jalan dan ini merupakan pengembangan dari Autodesk Line desktop seperti terlihat di layar teman-teman di sini ada kotak berwarna hitam ini adalah layar kerja atau ruang kerja yang akan kita gunakan untuk melakukan penggambaran kemudian berikutnya kita menuju ke pojok kiri atas disini ada menu browser disini menu browser berisi new disini untuk memulai penggambaran baru atau membuka program Autodesk Sipil 3D yang baru lalu disini ada open untuk membuka gambar yang pernah kita buat lalu ada save untuk menyimpan kemudian save as menyimpan bentuk lain ada export juga kemudian disini juga ada print atau fasilitas untuk mencetak gambar gambar disini ada plot kemudian ada juga disini back setup back setup ini settingan kertas yang bisa kita gunakan nah disini teman-temannya lalu berikutnya disebelah menu browser disini juga ada menu-menu ini namanya quick access ya quick access ini isinya berupa menu kemudian ada open juga ada save sama dengan isi dari menu browser nah quick access ini tentunya untuk mempercepat daripada kita harus membuka dari menu browser disini ya kita contohkan disini untuk open misalnya kita klik disini lalu kita buka salah satu gambar disini yang pernah saya buat kemudian kita klik open kemudian berikutnya disebelah quick access disini ada Sipil 3D nah ini merupakan tampilan dari Sipil 3D apabila kita ingin merupakan tampilan yang lain atau membuka program yang lain selain Sipil 3D disini ada tersedia ada drafting annotation nah ini adalah tampilan seperti auto cat biasanya seperti ini ya kemudian disini juga ada 3D modeling atau teman-teman juga bisa membuka program ini di sebelah bawah disini ada simbol seperti roda gigi ya nah disebelahnya sini ada simbol segitiga kita klik disini kemudian kita bisa pilih disini untuk program tersebut kita kembalikan ke Sipil 3D nah disebelah kotak Sipil 3D ini terdapat Autodesk Sipil 3D 2021 kemudian Gunung Karang DWG nah Gunung Karang DWG ini menandakan file yang aktif atau file yang sedang kita gunakan kemudian berikutnya kita menuju ke Tool Space nah Tool Space ini berisi tab Prospector kemudian Setting lalu ada Survey dan Toolbox nah di tab Prospector kita bisa melakukan untuk pengimporan point ataupun import data ukur gitu ya kemudian disini juga bisa melakukan pembuatan Survey pembuatan kontur dan lain-lain ya termasuk disini alignment juga nah sebagai contoh untuk import point kita bisa klik disini di point kemudian klik kanan lalu kita pilih create nah kemudian di kotak create point atau di jendela create point ini kita bisa memilih simbol yang paling kanan disini ada import point ya simbol import point kita bisa klik disini atau teman-teman kita juga bisa menggunakan menu yang ada di atas sini di home kemudian ada point lalu kita klik simbol segitiga ini lalu kita pilih point creation tool nah kemudian berikutnya disini juga ada tool drawing tool drawing yang kita gunakan juga sama ya seperti di AutoCAD pada umumnya kita bisa menggunakan perintah lain disini untuk membuat garis grid line seperti ini kemudian disini juga ada polyline kita buat seperti ini misalnya nah bedanya line dengan polyline teman-teman kita klik line disini ini merupakan garis terpisah seperti ini sedangkan polyline ketika kita klik salah satu garis maka dia merupakan garis yang bersambung kemudian berikutnya disini juga ada menu rectangle rectangle sama seperti AutoCAD pada umumnya kita bisa menggunakan rectangle disini untuk membuat kotak kemudian kita juga bisa menggunakan menu modify modify disini ada move kita bisa gunakan seperti ini misalnya kemudian berikutnya juga disini ada menu copy untuk memperbanyak objek kita klik disini kemudian kita klik objek lalu kita klik kanan atau enter ya kita geser nah seperti ini kemudian apabila sudah selesai kita bisa klik kanan lalu enter kemudian berikutnya untuk memperbanyak objek juga disini ada mirror atau pencerminan kita bisa buat garis disini misalnya supaya lurus seperti ini kemudian kita klik mirror lalu kita select untuk objek kemudian klik kanan lalu kita klik di ujung garis ini kemudian di ujung garis yang satunya lalu kita pilih enter lalu berikutnya disini juga ada menu trim di menu modify kita bisa buat garis terlebih dahulu seperti ini klik line kemudian kita klik disini kita buat klik kanan enter kita gunakan perintah trim disini kita akan potong garis yang ini kemudian enter atau kita juga bisa menggunakan menu ini disini ada extend untuk memperbanjang garisnya nah disini kita harus membuat objek pembatas misalnya kita buat disini untuk garis lain lalu kita klik disini kemudian kita buat garis disini lalu kita gunakan perintah extend kemudian kita klik garis yang akan kita extend seperti ini kita klik klik kiri kemudian klik kanan lalu enter lalu berikutnya juga kita bisa menggunakan menu delete atau menu erase ya disini ada simbol pinsil beserta penghapus kita klik saja disini maka objeknya akan terhapus ini ini perintah-perintah ini sama dengan AutoCAD pada umumnya ya teman-teman nah yang membedakan antara Autodesk 3D dengan AutoCAD yang lain disini ya disini kita bisa melakukan import point kemudian membuat surface ada traverse ya disini saya rasa untuk menu yang lain ini pada umumnya sama ya nah kemudian di sebelah menu modify atau tool modify ini teman-teman ada layer ya disini ada layer properties ada layer nya juga disini nah untuk layer ini juga fungsinya sama seperti AutoCAD pada umumnya yaitu untuk menyimpan objek-objek yang sudah kita buat atau memisahkan objek-objek yang sudah kita buat nah kemudian kita menuju ke pojok kiri bawah disini ada model nah tampilan yang sedang kita gunakan ini adalah tampilan model lalu berikutnya disini juga ada layout nah disini untuk mencetak gambar kita bisa melakukan disini di layout dan untuk ukuran kertas ini untuk memilih ukuran kertas tadi kita bisa gunakan disini ya di menu browser kemudian ada print lalu disini ada tag setup nah kemudian berikutnya kita kembali ke menu tool space disini ada setting tab setting nah tab setting ini bisa kita gunakan untuk pengaturan unit ataupun settingan awal sebelum penggambaran bisa klik disini misalnya di file yang aktif ya teman-teman ini disini kebetulan file yang aktifnya adalah gunung karang kita bisa klik kanan disini kemudian kita bisa edit drawing setting nah seperti ini kita bisa edit disini untuk pengaturannya termasuk disini ya kita bisa atur sedemikian rupa sesuai kebutuhan kita nah kemudian berikutnya kita menuju ke sebelah kanan disini ada display drawing grid nah disini kita bisa menggunakan grid ataupun kita bisa opkan disini ya kita opkan kita klik satu kali lagi kemudian ketika kita klik disini dan warna ini berubah menjadi biru nah ini sedang aktif ya teman-teman kita juga bisa setting untuk ukuran grid disini untuk jarak per kotak ini kita klik kanan disini di display drawing grid kemudian kita pilih grid setting nah disini kita bisa tentukan untuk spasi grid X dan Y nya disini ya lalu berikutnya di sebelah kanan grid ada snap mode nah snap mode ini teman-teman kita bisa klik disini misalnya di simbol segitiga kemudian kita bisa pilih disini snap setting nah apabila teman-teman ingin merubah warna background ini teman-teman bisa pilih disini ya di menu di menu sini di snap mode kemudian snap setting lalu kita pilih disini di pojok kiri bawah ada option lalu berikutnya kita pilih display disini kemudian pilih color ini nah lalu untuk merubah warna background hitam ini kita bisa menuju ke pojok kanan atas disini ada color kita klik disini di simbol segitiga kemudian kita pilih warna yang akan kita gunakan misalnya disini putih lalu kita pilih apply nah disini warna background sudah berubah ya apabila kita mau kembalikan kita bisa pilih color lagi disini kemudian kita bisa pilih di pojok kanan atas disini ada color otak color kemudian kita pilih black lalu kita pilih apply kemudian apply lagi ok kemudian ok nah disini sudah kembali ke warna hitam nah lalu berikutnya disini ada keterangan skala ya teman-teman kita bisa tentukan skala disini karena ini menggunakan skala 1 banding 1000 maka disini yang tercetis adalah 1 banding 1000 kemudian berikutnya kita bergeser ke arah kanan disini ada perintah pan gambar tangan ya teman-teman nah perintah pan ini digunakan untuk menggeser objek tanpa merubah posisi objek itu sendiri jadi hanya tampilannya saja yang bergeser ya lalu berikutnya apabila kita klik kanan disini disini ada zoom ada 3D orbit untuk zoom disini kita bisa pilih seperti ini untuk mengecilkan dan zoom out dan zoom in ya lalu berikutnya disini untuk 3D orbit kita bisa pilih disini untuk 3D orbit tampilan tiga dimensinya seperti ini teman-temannya nah apabila mau mengembalikan ke dua dimensi kita bisa klik kanan disini kemudian exit nah ini adalah tampilan surface yang pernah dibuat lalu untuk mengembalikan tampilan kita bisa ketik disini command line plane kemudian enter lalu disini ada keterangan current kita enter lagi satu kali nah atau teman-teman kita juga bisa melihat tampilan dari tiga dimensi ini dengan cara lain kita klik disini misalnya lalu disebelah atas disini ada object viewer kita bisa klik kemudian kita geser nah disini terlihat tampilan tiga dimensi secara solid ya nah oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini belajar Autodesk Sipil 3D 2021 bagian ke satu pengenalan perintah-perintah dasar Autodesk Sipil 3D semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua amin sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like subscribe ataupun komentarnya ya terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini salam surpay